Kepolisian Republik Indonesia menggelar program revitalisasi situs agama atau budaya di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 kali ini. Di antara situs religi yang mendapatkan perhatian dari Kapolri adalah Masjid Agung Demak dan Komplek Makam Sunan Kalijaga di Kelurahan Kadilanggu, Kabupaten Demak. Kepolis Demak AKBP Muhammad Burbaya mengatakan proses revitalisasi situs religi di Kabupaten Demak mendapat perhatian serius dari jajarannya. Mereka mengaku sangat mendukung program Kapolri dalam revitalisasi tempat ibadah maupun situs religi di wilayahnya. Seluruh personil Polres Demak sangat antusias dalam membantu proses revitalisasi tersebut. Diharapkan kegiatan positif yang dilakukan jajaran Polres Demak ini dapat terus berlanjut terutama untuk meningkatkan kepedulian dan tingkat keimanan seluruh anggota Polri. Revitalisasi sendiri dilakukan sebagai bentuk bakti religi yang bertujuan agar tempat ibadah semakin baik dan bersih sehingga masyarakat merasa nyaman dalam beribadah termasuk di dalamnya adalah bagaimana menambah asas manfaat bagi UMKM di sekitar lokasi. Tim Liputan, Temagung TV